Pemirsa, sejumlah warga mulai dari Balita hingga Lansia dievakuasi petugas dari rumahnya yang diterjang banjir sedalam 1 meter di perumahan Mendawai Sosial Palangka Raya Kalimantan Tegak. Banjir yang terjadi sejak 2 hari tersebut juga nyaris melumpuhkan aktivitas warga lantaran sebagian ruah jalan terendam banjir. Setelah sempat surut, banjir sedalam 1 meter kembali menerjang permukiman di Jalan Anoy Ujung, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tak hanya merendam rumah warga, banjir kiriman dari daerah hulu serta meluapnya sungai Kahayan dan Rungan menyebabkan jalan utama terputus dan tak bisa dilalui. Sementara meskipun ketinggian air terus bertambah, sebagian warga memilih tetap bertahan. Warga mengaku enggan mengungsi lantaran tidak memiliki sanak saudara di tempat lain dan memilih menjaga barang berharga miliknya. Sebelumnya ya semalam sudah sampai surut, sudah naik pagi, 2 hari kemarin sampai surutnya. Di dalam rumah berapa ketinggian air? Tahu, masuk kaya berapa anugerah. Di jalan bu? Di jalan? Itu sepinggang. Sepinggang. Sebagian banyak yang mengungsi sih, karena sebagian bertahan di rumah. Kalau ibu bertahan di rumah? Tahan di rumah. Ya mau gimana ditinggal banyak. Anu itu barang-barang di rumah. Oh, takut barang ini. Takutnya ada segala maling apa kan, nggak tahu kita kan. Sementara itu, di perumahan mendawai sosial Palengkaraya, petugas bersama relawan mengevakuasi balita berusia 2 tahun bersama ibunya setelah terjebak banjir sedalam 1 meter di dalam rumah. Selain itu, petugas juga mengevakuasi seorang lansia serta sejumlah orang lantaran kondisi banjir semakin meninggi. Banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya sungai Kahayan. Warga di Imbau Waspada akan banjir susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, apalagi curah hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.